Intro Halo kembali lagi dengan saya Erwin Nah di video kali ini saya tidak akan merekomendasikan handphone, laptop, ataupun kamera seperti biasa Biasanya ya, di video kali ini saya akan mencoba mereview handphone yang selalu setia menemani saya Membangun channel Youtube ini ya Asal kalian tahu saya membangun channel Youtube ini hanya menggunakan si Redmi 6A ini Saya beli si Redmi 6A ini yaitu kurang lebih 2 tahunan yang lalu ya Yaitu pada tanggal 12 Maret 2019 Yaitu dengan harga Rp1.349.000 Kalau sekarang saya lihat di online shop harganya yaitu di kisaran Rp800.000 sampai Rp900.000an saja ya Sangat murah bukan? Nah langsung saja kita menuju ke si Redmi 6A ini Tampilan depan biasa Ada bacaan Redmi 6A Di sini logo tang Di sini logo Mi Di sebelah kanannya yaitu Redmi 6A Sama di sebelah kanannya juga Di bagian belakang yaitu Ada beberapa Spesifikasi yang dicantumkan Dan di sini saya memilih warna black ya Untuk varian 2GB per 16GB Langsung saja kita buka Handphone ini Nah Di sini Mumpung ini belum kebuang ya Saya tempel kembali Ya Biar keren aja Biar kelihatan baru ya Simpan dulu di sini Lalu di sini ada buku manual biasa ya Di sini juga sama Panduan pengguna Lewat aja lah Oh jatuh Gak apa-apa lah Di sini Ada kepala charger dan juga USB nya Udah dekil ya Saya bungkus kembali Tadi Ini masih menggunakan USB Biasa ya Belum type C Dan di sini Kepala charger Nah Di sini Udah ada Redmi 6A Bisa kalian baca di sini Layar FD Plus 5,45 inci Tampilan layar penuh 18 berbanding 9 Prosesor quad core Teknologi 12nm Dan untuk baterai yaitu 3000 mAh Nah Langsung saja ke Desain Untuk bagian depannya itu Masih menggunakan Kaca ya Nah Menuju ke bagian kanan Di sini ada Tombol volume Dan tombol power ya Di bagian atas yaitu Untuk jack audio Di bagian bawah Untuk pengisian daya Nah di sebelah kirinya Yaitu ada Buat SIM injektor Nah di sini Satu Dua Nah di sini Kita bisa memakai Micro SD Ya Kebetulan di sini Saya tidak memakainya Setiap saya ingin Membuat video Untuk YouTube Saya selalu menghapus Data-data yang Tidak penting Ataupun Yang penting sekaligus Dan ketika beres Upload video Saya langsung Hapusnya kembali Gak tau kenapa Saya males aja Buat Beli Micro SD Ya Untuk material bagian belakang Yaitu masih menggunakan Plastik Di sini terdapat Kamera Oh di sini terdapat Satu kamera Dan satu buah LED flash Yaitu yang beresolusi 13MP F2.2 Nah di sini Kelihatan menonjol ya Jadi kalau tidak memakai Silikon atau Pembungkus handphone Kameranya akan mudah pecah Apalagi ini Tidak rata ya Dengan ini Nah Kenapa ada stiker Seperti ini Di belakang Nah waktu kelas 10 Atau kelas 1 SMA Saya mendaki bersama Teman-teman saya Ke Gunung Ciremei Yang tepatnya ada di Majalengka Saya tempelin di Belakang handphone ini Lumayan ya Kenang-kenangan Langsung saja kita Nyalain handphonenya Nah langsung saja Kita menuju ke Jeruan handphone ini Nah handphone ini Sudah menggunakan OS Android 8.1 Oreo Dan bisa di upgrade ke Android 9.0 P MIUI 11 Dan kebetulan disini Saya sudah meng-upgrade-nya Beberapa minggu yang lalu ya Untuk chipsetnya itu Menggunakan chipset MediaTek MT6761 Helio A22 12nm Untuk CPU-nya Yaitu menggunakan Quad-Core 2.0 GHz Cortex A53 Dan GPU PowerPR GE8320 Untuk variannya Yaitu saya memilih varian 2 GB Per 16 GB Langsung saja kita Menuju ke Kameranya Nah disini Untuk kamera belakang Yaitu kamera utamanya Beresolusi 13 MP F2.2 Dan mendukung Video hingga 1080p At 30 FPS Sementara untuk Kamera depannya Yaitu Beresolusi 5 MP Nah Untuk fitur-fiturnya Sendiri Yaitu Disini Terdapat LED Place HDR Nah disini Juga ada Panorama Dan manual Atau Profesional Langsung saja Kita Ambil Gambarnya Nah asal kalian tahu Saya membuat channel Atau membangun channel Dari nol Sampai sekarang Hanya bermodalkan Si Redmi 6A ini Nah disini Saya merekam ini Pakai handphone Kakak saya Dari pertama Saya membangun channel ini Sampai sekarang Saya hanya menggunakan Si Redmi 6A ini Kebetulan Kakak saya Lagi pulang kampung Saya memujam handphonenya Untuk Merekam video ini Mungkin Sekian dulu Video kali ini Mohon maaf Bila masih Banyak kekurangan Dan mohon maaf juga Bila Penyampaian saya Kurang jelas Kurang jelas Dan Kurang bisa dipahami Sekian dulu Video kali ini Bila merasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Saya Erwin Herjana Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih